Halo guys, ketemu lagi nih di channel Republika Mahasiswa Di video kali ini kita bakalan ngebahas tentang Universitas Terbaik di Indonesia Tahun 2023 Versi KS World University Ranking nih atau KS World Nah, kira-kira ada kampus apa aja sih di peringkat 10 besar tahun ini gitu ya Apakah di sana ada kampus kalian gitu? Karena mungkin banyak juga dari kalian yang masih kelas 12 sederajat Ataupun anak gapir gitu ya yang butuh informasi ini Bahkan kalian yang baru keterima kampus impian kalian juga nih ya Rasanya lagi hype-hypenya nih atau seru-serunya Bisa menyelenggarakan penerimaan mahasiswa baru secara offline gitu Ospeknya offline, ospek universitas Ketemu teman-teman baru, lingkungan baru yang seru dan keren-keren abis lah Ada yang buat mozaik, ada yang nyanyi-nyanyi Ada yang punya banyak tokoh-tokoh pembicara yang keren di acara kampusnya Rasanya kalian juga penasaran kan kampus kalian tuh peringkat berapa nih yang kalian masukin So gak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas Kita mulai dari peringkat 10 Let's go! Peringkat nomor 10 ada BINUS University Atau biasa dikenal juga Universitas Bina Nusantara Yang dimana kampus ini adalah satu-satunya kampus swasta Yang masuk dalam pemberingkatan 10 besar Universitas Terbaik di Indonesia tahun 2023 Hal itu gak bisa kita pungkiri Karena BINUS memang sudah beroperasi di dalam pendidikan perguruan tinggi di Indonesia tuh cukup lama Dan bahkan saat ini mereka sudah memiliki banyak kampus dengan jurusan yang sangat lengkap Nah BINUS University ini memiliki kampus di beberapa kota besar Salah satunya di Jakarta yang memiliki beberapa kampus di kota Bekasi, Bandung, hingga Malang Buat kamu yang mau kuliah di sini sih gak perlu tuh yang namanya ikutan SNMPTN ataupun UTB KSBMPTN Walaupun sebenarnya ada penyeleksiannya juga untuk masuk kampus BINUS ini Tapi yang harap kamu pastikan adalah kamu siap merogoh kocek lebih dalam Karena kampus swasta mungkin memang memiliki pembiayaan lebih mahal Namun memberikan fasilitas dan kualitas yang oke punya juga Pokoknya cukup keren lah kampus swasta yang satu ini Peringkat nomor 9 ada Universitas Brawijaya Atau biasa disingkat juga UBE atau UNBRAW Kampus ini juga berada di kota Malang Salah satu kota besar yang cukup asik nih untuk para mahasiswa perantau Karena udah cukup terkenal kampus Brawijaya atau UBE Ini punya banyak fakultas dan juga jurusan yang lengkap-lengkap banget Dari mulai ke IPA-an bahkan sampai jurusan ke IPS-an Nah kalau berdasarkan pemeringkatan tingkat kesulitan masuk kampus nih ya Kampus UNBRAW ini masuk dalam kelompok 2 guys Namun itu tergantung dari pemilihan jurusan yang kalian pilih ya Tapi kalau berdasarkan dari beberapa followers Republika Maso yang keterima UTBKS BMPTN 2022 lalu Ada nih beberapa yang diterima yang memiliki rata-rata skor di atas 640-an Nah gimana kalian tertantang gak nih untuk bisa masuk kampus satu ini? Di peringkat nomor 8 ada Universitas Diponegoro Atau biasa dikenal dengan sebutan UNDIP Yang berada di kota Semarang, Jawa Tengah Sebagai kampus yang memiliki fakultas dan jurusan yang sangat lengkap Sebagai kampus di kota Semarang pun dia hidup mahasiswa di kota ini Itu bisa dibilang gak terlalu mahal lah ya dibanding kampus-kampus lainnya Kampus UNDIP ini jika dikelompokkan dalam daftar tingkat kesulitan universitas Itu berada di kelompok 2 lah Yang tahun lalu followers Republika Mahasiswa ada yang keterima jurusan keperawatan Yaitu Saintec dengan nilai rata-rata UTBK di 630-an Jadi buat kalian yang mau masuk kampus ini Pastikan udah bisa masuk pemeringkatan 50 besar siswa terbaik paralel di sekolahnya Untuk SNMPTN dan juga setidaknya kalau di UTBK-SBMPTN memiliki nilai tryout di atas 620-an lah Di peringkat nomor 7 ada Universitas Pajajaran Atau biasa dikenal juga dengan sebutan UNPAD Kampus yang satu ini tuh berada di Jatinangor, Kabupaten Sumedang Namun memang dulunya kampus ini tuh berada di kota Bandung, Jawa Barat gitu Sebagai kampus utamanya Yang memang memiliki wilayah yang sejuk dan asri Entah itu di Bandung ataupun di Jatinangornya Nah kebetulan tahun lalu banyak followers Republika Mahasiswa yang ketima di kampus UNPAD Dan kalau boleh dipperingkatin, kampus UNPAD sih masih dalam kategori kelompok 2 ya Sebagai kampus yang sulit dimasukin gitu Tapi tergantung dengan jurusan yang kamu pilih Dan kebetulan kampus UNPAD ini punya cukup jurusan yang lengkap banget Dan fakultas-fakultas yang banyak Kalian bisa langsung kepoin aja di website resminya Peringkat nomor 6 ada Institut Teknologi 10 November Atau biasa dikenal juga dengan ITS Kampus yang satu ini tuh berada di kota Surabaya Yang dimana itu kota besar gitu ya Berada di Jawa Timur Yang dimana kampus ini cukup terkenal dari mahasiswa-mahasiswa tekniknya Yang beberapa kali menjuari perlombaan internasional Yang cukup membanggakan gitu ya Beberapa followers Republika Mahasiswa tahun 2022 Diterima jalur UTBKS BMPTN Memiliki skor yang cukup lumayan gitu Ada yang dari 630, 670, bahkan sampai 730 Ya karena itu memang jurusan favoritnya di teknik elektro Buat kamu yang mau keterima di jalur SNMPTN Ya pastikan aja kamu peringkat 10 besar Pararel di sekolah kamu dan punya banyak prestasi tentunya ya Nah sebelum masuk ke peringkat 5 besar Unifaster by Indonesia Yang kita tahu akan semakin sulit masuk dan diterimanya ya Aku mau ngenalin dulu nih sponsor di video kali ini Yaitu ada Bimbel BIC Ini tuh merupakan bimbingan belajar Yang rekomendasi banget nih buat kamu yang mau masuk ke perguan tinggi negeri impian kamu Ataupun sekolah kedinasan yang kamu inginin Karena memang untuk masuk ke perguan tinggi favorit atau sekolah kedinasan itu butuh persiapan lebih awal Dan kalian butuh bantuan untuk belajarnya juga Supaya lebih konsisten dan terarah Nah BIC ini menyediakan kelas online dan juga offline nih Dan sistem belajarnya pun sudah disesuaikan dengan seleksi kampus saat ini yang udah berbasis digital Jadi nanti mengerjakan soal dan lain-lain itu melalui tablet dan smartphone Dalam persiapan belajarnya kamu juga bakal ditemenin sama tutor-tutor yang memang berpengalaman banget nih Memasukkan murid-murid bimbelnya ke kampus dan juga sekolah kedinasan yang mereka impiin Gak cuma nyiapin untuk perguan tinggi aja ya guys BIC ini menyediakan program karantina untuk kamu yang ngincer program kedokteran Ada juga program untuk kamu masuk kedinasan Dan juga program buat kamu yang mungkin mau masuk sekolah akademi nih Kayak AKPOL ataupun TNI Buat informasi lebih lengkapnya kalian bisa cek aja di kolom description gitu ya Untuk kepoin lebih detail soal program, biaya, apa yang kamu dapat Dan berapa banyak alumni yang sudah berhasil diterima kampus dan sekolah kedinasan impiannya melalui bimbel BIC ini Kalau menurutku sih biayanya cukup ramah di kantong dan sangat worth it Dan kita lanjut ke peringkat nomor 5 Peringkat nomor 5 ada Institut Pertanian Bogor Satu jurusannya yaitu fisika dengan skor ya rata-rata di 630an Memang untuk kampus kelompok 2 ini seperti IPB ya amannya sih Kamu memiliki rata-rata UTBK itu di atas 630 ya Dan buat yang SNMPT itu agak cukup rumit mengukurnya Pastiin aja kalian itu anak terbaik di sekolah dengan punya banyak prestasi Nah buat kamu yang mau tau informasi fakultasnya ada apa aja Jurusannya apa aja Kalian bisa langsung kepoin tuh di website resminya Peringkat nomor 4 ada Universitas Erlangga Atau biasa dikenal juga sebutannya UNAIR Kampus ini merupakan univers terfavorit yang ada di kota Surabaya Jawa Timur guys Dan memiliki fakultas jurusan yang sangat-sangat lengkap Mulai dari keipaan sampai ke IPSan Nah kalau untuk skor UTBK diterima kampus ini Sayangnya tahun lalu gak ada nih followers Republika Mahasiswa Yang tercatat keterima SBM ke kampus UNER ini Tapi kalau dilihat dari kelompok universitasnya Dari data Republika Mahasiswa Yang dimana itu kelompok 2 Setidaknya di UTBK kamu harus nyiapin skor rata-rata minimal ya 630an lah Untuk amannya Semakin tinggi semakin baik Di peringkat nomor 3 ada Universitas Indonesia Atau biasa kita kenal UI Kampus utama UI ini berada di kota Depok, Jawa Barat guys Walaupun ada juga kampus gedokteran yang ada di Salembah, Jakarta Tapi buat perkulian inti kamu pasti kuliah di kampus Depok Nah kebetulan nih di UTBK SBMPTN 2022 lalu Banyak followers Republika Mahasiswa yang terima di kampus UI ini Kalian bisa lihat sendiri nih datanya Cukup beragam kan? Mulai dari skor 610an Bahkan sampai skor 750 nih ada yang diterima di kampus UI Kalau yang 750 sih ini memang jurusan favorit ya psikologinya Dan bisa dikatakan ini skor yang sangat tinggi lah Di peringkat nomor 2 ada Institut Teknologi Bandung Atau biasa dikenal dengan sebutan ITB Nah kalau kampus yang satu ini tuh udah jelas ya Ada di kota Bandung, Jawa Barat ITB merupakan kampus yang favorit Dan beberapa followers Republika Mahasiswa Banyak loh yang keterima di UTBK 2022 lalu Berikut datanya Gimana? Cukup keren kan? Followers Republika Mahasiswa Ada yang keterima dengan skor 620an Bahkan beberapa ada yang hampir menyentuh skor 700 Buat kalian yang penasaran nih ada fakultas apa aja di ITB gitu ya Aku sepil deh beberapa fakultasnya Dan harap kamu tau ITB tuh gak cuma punya satu kampus aja Ada kampus Cirebon, Jatinangor, dan lainnya juga Selagi kamu gak pilih kampus utama Itu persaingannya lebih mudah guys Nah sekarang peringkat nomor 1 nih Jatuh kepada Universitas Gajah Mada Atau biasa kita kenal UGM Yang berada di Yogyakarta Kabupaten Sleman Daerah istimewa Yogyakarta Siapa nih disini yang mau kuliah di kota pendidikan? Yaitu kota Yogyakarta Yang punya lingkungan yang asik, seru Yang didamin sama mahasiswa-mahasiswa nih Yang mau belajar dan juga ngerahantau UGM memang udah cukup terkenal nih Dimana dalam penyeleksian UTBK tahun 2022 lalu aja Rata-rata pemegang skor tertinggi Itu mereka diterima di kampus UGM Terutama julusan kedokterannya Presiden kita aja Pak Jokowi tuh kuliah di kampus ini loh Nah untuk kampus UGM ini Kalau kalian mau diterima jalur UTBK gitu ya Beberapa followers Republika Maswa ada nih yang keterima tahun lalu Dengan skor yang beragam gitu Dari mulai 650-an di jurusan tata kota gitu ya Dan ada jurusan favoritnya nih manajemen Dia diterima dengan skor 760 Wow itu gede banget ya Rasanya sih kalau kalian mau keterima jalur SNM atau undangan Harus jadi juara kelas deh tingkat kabupaten ya minimal Dengan beberapa sertifikat penghargaan lomba gitu ya Nah jadi itulah guys 10 peringkat universitas terbaik di Indonesia tahun 2023 versi KS World Gimana menurut kalian? Kampus kalian masuk dalam jajaran peringkat berapa nih? Kalau nggak ada di peringkat 10 besar Kalian bisa cek lebih lengkapnya di link kolom description Itu ada peringkat 11 bahkan sampai peringkat ke 100 gitu Buat kamu yang melihat skor UTBK-nya kok gede-gede banget dan minder tenang aja Ya banyak kok nilai-nilai yang 500 bahkan 400 yang diterima juga gitu Nih aku unjukin deh beberapa data di kampus yang mungkin tidak masuk dalam 10 besar Tapi mungkin skor UTBK-nya atau penyeleksiannya lebih bersahabat buat kalian Nah semoga konten ini bisa membantu ya Ingat teman-teman untuk mendapatkan kampus impian dan jurusan impian Kalian harus mempersiapkan Dan salah satu mempersiapkannya mungkin bisa ikut yang namanya Bimbel Jadi cobain deh itu Bimbel dan belajar versi kalian sendiri Baik video ini kalau suka, dislike aja kalau nggak suka Dan sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya